Artinya akal diproklamasikan sebagai otonom, tidak terikat, dan bebas. Sebagai akibatnya, ada penolakan radikal terhadap dosa warisan yang sangat pesimis. Yang artinya, ya, aku ada karena aku pribadi yang unik, otentik, yang berbeda dari manusia lain, aku lahir ke dunia ini, dengan diriku ini, tidak mungkin aku memiliki dosa dari orang lain. Shalom, kembali lagi dalam program kita, Hanya Alkitab, hari ini kita akan belajar satu pembelajaran baru atau tema baru untuk mendalami dari berbagai sisi mengenai Alkitab. Kita akan banyak belajar tentang dogmatika, filsafat, doktrin, dan ini yang akan kita bahas pada hari ini. Karena program kita ini, Hanya Alkitab juga akan menyinggung banyak hal selain fenomena kekristenan, gereja, biblika, dan filsafat. Nah, hari ini saya ingin membawakan satu hal yang saya pelajari juga, yaitu prolegomena teologi dan dogmatika. Prolegomena teologi dan dogmatika. Kita akan melihat pandangan-pandangan orang-orang penting, seperti Thomas Aquinas, Herman Buffing, Henrikus Berkov, Immanuel Kant, Frederik Schellmaker, Paul Tillich, dan juga Karl Barth. Kita akan melihat nanti bagaimana pandangan mereka tentang teologi dan dogmatika. Nah, yang pertama akan kita lihat, definisinya dulu. Definisi apa sih makna prolegomena? Sepertinya bahasanya sulit sekali. Tapi apa maknanya? Sebenarnya sederhana ya. Pengantar. Itu arti dari prolegomena. Menurut Kamus Besar Bersionesia, prolegomena adalah kata pengantar yang memberikan urayan mengenai tulisan atau karangan ilmiah. Dan jika kita kaitkan dengan studi teologi, maka prolegomena teologi adalah pendahuluan dari teologi itu sendiri. Kata pengantar dari teologi itu sendiri. Atau kalau kita bisa bahasakan secara sederhana adalah bagian paling awal yang harus kita tahu tentang teologi itu sendiri. Kalau teologi dapat didefinisikan sebagai studi, wejangan, perbincangan tentang Allah, maka prolog adalah pengantar kepada pengetahuan tentang Allah. Teologi pengetahuan tentang Allah, belajar tentang Allah. Yang perlu kita pahami untuk belajar pengantar atau prolegomena, apakah dia adalah hal yang esensial yang perlu kita pahami? Apakah dia adalah perembul fidei atau portals of faith? Nah ini yang kita pahami dan kita pelajari. Pentingkah belajar prolegomena dan bagaimana nanti kaitannya dengan kita memandang dogmatika di dalam sebuah alkitab atau teologi? Pandangan-pandangan ini coba kita lihat nanti dari orang-orang yang cukup berpengaruh di zamannya. Ada Thomas Aquinas, ini seorang katolik yang sangat luar biasa, dengan bukunya yang maha karya, Summa Theologica. Dia ini banyak sekali berbicara teologi dari sudut pandang filsafat juga, dan bagaimana pendalamannya mengenai alkitab. Lalu dari Immanuel Kant, The Critic of Pure Reason, Akal Murni. Nanti kita akan lihat. Lalu ada juga dari Bapak Liberal, Frederick Schillmaker, Christian Faith, bagaimana pandangan dia terhadap prolegomena dan juga dogmatika. Dan dari reform sendiri, tidak mungkin kita lepas dari penjelasan reform dogmatiknya, Herman Buffing, prolegomena. Sedikit saya akan berbicara langsung mengenai Herman Buffing, pandangannya tentang prolegomena. Herman Buffing mengatakan adalah, dogmatika menurut dia adalah pengetahuan yang telah alanyatakan dalam firmannya kepada gerejanya, mengenai dirinya dan semua ciptaan dalam relasi mereka dengannya. Itulah dogmatika atau garis besar untuk memahami alkitab dan juga teologi. Jadi menurut Herman Buffing, di dalam bukunya, yang jilid pertama, prolegomena, dogmatika reform, Bapak Ibu Saudara sudah bisa beli terbitan dari Momentum, ini sudah di bahasa Indonesia. Kalau tidak salah ada tiga jilid dogmatika reform Herman Buffing. Dia mengatakan, dogmatika itu pengetahuan yang telah alanyatakan dalam firmannya, yaitu alkitab, kepada gerejanya mengenai dirinya, dan semua ciptaan dalam relasi mereka dengannya. Definisi ini tentu banyak perbedaan dengan nanti tokoh-tokoh lain, seperti Kalbar, yang selalu menekankan wahyu Allah atau penyataan Allah. Meskipun pemikiran modern cenderung untuk tidak menghargai semua dogma, seperti saya katakan, Buffing melihat bahwa hal itu bukanlah suatu keberatan umum terhadap dogma, tetapi penolakan terhadap dogma-dogma tertentu, dan penegasan atas dogma-dogma lain. Nanti dalam program ini kita akan membahas pentingkah dogmatika, atau bagaimana kita melihat dogmatika di dalam ilmu teologi. Jadi memang pernyataan Herman Buffing ini ingin menangkis atau melawan dari pernyataan Immanuel Kant, yang nanti kita akan lihat bagaimana definisinya. Di dalam bukunya yang Bapak-Ibu Saudara bisa beli, buku Herman Buffing, Dogmatika Reform, Jilid 1, Prolegomena, ini akan membahas hal-hal utama atau sistematika teologi. Saya bacakan di sini, dia akan membahas pertama dari sejarah. Jadi kalau memandang Herman Buffing, harus melihat juga sejarah. Dia menjelaskan tentang pembentukan dogma itu di gereja barat dan timur, lalu ada Dogmatika Katolik Roma, Dogmatika Lutheran, Dogmatika Reform, lalu bagaimana dia berbicara tentang wahyu atau penyataan, wahyu umum, wahyu khusus. Dan dia juga akan berbicara nanti Dogmatika sebagai sains. Dia berbicara teologi dan iman, sains tentang Allah, tempat teologi Dogmatika dalam Encycopedia. Nanti Bapak-Ibu Saudara bisa beli bukunya, bagus sekali, walaupun memang membaca Buffing tidak mudah, sangat berat dan sangat dalam. Lalu kita nanti akan melihat juga definisi dari Paul Tillich, di dalam bukunya Sistematika Teologi, bagaimana dia mendefinisikan Prolegomenat. Kita mulai dari definisi singkat dari Thomas Aquinas, yang dalam karyanya, yang saya katakan mahakarya, karya monumentalnya Suma Teologi, terdapat satu bab berjudul Preambul Fidei. Bisa diasumsikan bahwa Thomas Aquinas merasa perlu adanya pendahuluan atau pengantar sebelum masuk ke dalam iman itu sendiri. Jadi bagi Aquinas yang terkenal ini, seorang filosof dan teolog ini, memahami teologi atau memahami Alkitab itu memang harus ada pendahuluan, pengantaran. Jadi tidak bisa langsung semerta-merta kita langsung beriman kepada Yesus Kristus. Tidak mungkin seperti itu. Jadi harus belajar dulu. Nah, definisi Immanuel Kant di dalam bukunya tadi, Kritik Akal Murni, Kritik of Purism, dia mengakhiri cara berpikir Thomas Aquinas. Jadi dia menangkis atau melawan statement dari Thomas Aquinas, dia mengatakan Allah tidak bisa dibuktikan adanya atau tidak adanya. Jadi bagi Immanuel Kant, Allah itu abstrak yang tidak bisa dibuktikan. Statement inilah yang dilawan tadi dari definisi Herman Buffing dalam Dogmatica Reformnya Jilid Pertama. Lalu dari Frederick Schellmaker di dalam bukunya Christian Faith, ia berkata, I want to use a common religious consciousness to account for Christian beauty. Ada rasa ketergantungan secara mutlak kepada yang mutlak. Berarti, Frederick Schellmaker juga menyetujui adanya prolegomena. Feeling of absolute dependence. Ada ketergantungan kita terhadap Allah itu sendiri. Nanti kita akan melihat lagi lebih dalam definisi-definisi ini, Bapak-Ibu Saudara. Ada satu statement, Kabar. Ini di dalam buku yang saya pelajari dari dosen saya. Dan memang bahan ini juga saya dapat dari perkulian saya bersama dosen saya. Dosen saya memberikan bahan ini adalah seorang teolog Indonesia yang cukup luar biasa, Bapak Pendeta Dr. Andreas Yewango. Jadi beliau memberikan kita buku, dan ada The Task of Prolegomena to Dogmatics, karyanya Carl Bartz di dalam Church Dogmatics yang pertama, The Doctrine of the Word of God. Nah, ini dia. Ia menulis mengenai prolegomena di dalam buku Church Dogmatics. Carl Bartz mengatakan prolegomena kepada dogmatika hanya mungkin sebagai bahagian dari dogmatika itu sendiri. Tersirat, Carl Bartz mengertikan prolegomena tidak seperti yang dipahami para teolog yang disebutkan sebelumnya, para teolog yang lain tadi yang sudah kita bahas. Carl Bartz misalnya sangat skeptis terhadap agama. Kalau Bapak-Ibu Saudara sudah menonton program Hanyal Kitab, ada satu video tentang Carl Bartz, yaitu membahas religion is unbelief. dia tidak percaya tentang agama itu dapat mencari Tuhan. Makanya skeptis terhadap agama yang banyak orang dan teolog menganggap agama itu pendahuluan terhadap iman Kristen. Bagi Carl Bartz tidak. Carl Bartz mengatakan dalam bukunya ini, dalam tulisannya ini, yang dipersualkan itu bukan hal yang dikatakan sebelumnya. Tapi hal yang harus dikatakan pertama. Apa yang dikatakan pertama itu? Itulah bahwa Allah menjadikan firmanya tanpa berakar atau tanpa punya titik kait di dalam kemungkinan manusia. Jadi tidak mungkin manusia lewat agama, filsafat, bahasa, budaya, bisa mencapai Allah kalau bukan Allah sendiri yang datang memperkenalkan dirinya. Bapak-Ibu Saudara bisa nonton di salah satu video kita channel Hanyal Kitab tentang Carl Bartz, Religion is Unbelief. Pandangannya ditolak juga oleh salah satu tokoh penting, Emil Brunner, yang justru memperjuangkan oleh point of contact. Carl Bartz menolak itu dengan mengatakan, nein, tidak. Tidak, tidak. Jadi sangat berbeda pandangannya. Lalu Paul Tillich yang tadi kita lihat bukunya, Systematical Theology, kalau Paul Tillich dia ingin mengaitkan kesadaran manusia dengan iman Kristen. Ini berguna menghindari kemungkinan bahwa iman Kristen bekerja di dalam kevakuman yang tidak punya hubungan dengan pemikiran dan pencarian manusia. Jadi Paul Tillich juga mengaitkan kemampuan kita manusia lewat akal kita, mungkin lewat perasaan kita untuk bisa mendapatkan iman tersebut. Metode ini disebut korelasi. Di dalam bukunya Systematical Theology, alaman 62, Paul Tillich mengatakan, In using the method of correlation, Systematical Theology proceeds in the following way. It makes analysis of the human situation out of which the existence question arise and it demonstrates that the symbol used in the Christian message are the answer to this question. Itu yang dikatakan Paul Tillich di dalam bukunya Systematical Theology dalam memandang prolegomena. Lalu ada juga dari seorang teolog penting yaitu Henry Husbergkopf, saya selipkan di sini. dia mengatakan dewasa ini prolegomena sedang mengalami kekacauan besar. Tetapi kata Henry Husbergkopf, kita memilih bagi legitimasi prolegomena. Henry Husbergkopf menyetujui, pentingnya kata pengantar, pendahuluan yaitu prolegomena, karena bagi dia, imam Kristen itu punya relasi harmonis dengan dunia atau lingkungan sekitar. Relasi itu berupa simtesis, menyatukan dua atau lebih bahagian menjadi satu kesatuan, antitesis, lawan dari simtesis, dan dialektika, dua pernyataan yang berlawanan, tapi kedua-duanya benar. Ini kalau kita berkaitan juga dengan cara bagaimana banyak filosof mengaitkan definisi ini, seperti Hegel yang terkenal dengan dialektiknya, juga kalbar juga. Dan komplementari, saling melengkapkan. Henry Husbergkopf mengatakan, kita yakin bahwa iman Kristen dikaitkan dengan totalitas dari realitas pengalaman kita. Lagi-lagi soal pengalaman, akal budi, pemikiran. Artinya iman Kristen tidak pernah boleh dilepaskan dari pengalaman sehari-hari. Sebab kalau demikian, iman itu tidak punya makna apapun. Itu sebagian dari orang yang penting, tokoh-tokoh di zamannya memahami tentang pendahuluan dalam teologi. Bagaimana dengan dogmatik? Ini menarik. Apakah karya dogmatik dan hasil-hasilnya memiliki legitimasi dan mempunyai tempat dalam teologi? Ini sering menjadi perbincangan, perdebatan yang sudah berpuluh-puluh tahun antar teolog. Bahkan di zaman sekarang kita menganggap biblika dan dogmatika itu suatu hal yang berlawanan sekali. Kita memandang satu teks Alkitab, satu ayat Alkitab, jika kita memakai pemikiran dogmatika, maka itu akan bisa salah makna, jika kita memakai pemikiran biblika. Jika kita menggali Alkitab dengan pemikiran biblika, maka tidak akan nyambung ketika kita memasukkan dogmatika kita. Dogma itu kan suatu hal yang sudah saat disepakati oleh satu gereja atau pemahaman. Jadi setiap dogma gereja itu berbeda-beda. Makanya Bapak-Ibu Saudara, kalau ada yang bilang gereja itu semua sama, saya bisa gereja di A, gereja di B, saya minggu ini di A, minggu depan di B, itu berbahaya sekali. Karena gereja itu punya dogma masing-masing. Cara penyampaian atau kotbahnya pasti sesuai dengan dogma gerejanya. Jadi bagi jemaat awam, tidak bisa menakar bahwa semuanya sama, pendeta itu sama, gereja itu sama. Tidak. Karena setiap dogma atau doktrin itu berbeda-beda. Tapi janganlah menganggap ini sebagai suatu kesombongan, suatu perpecahan, bukan. Tapi ini menjadi suatu kekayaan dalam berteologi. Dan ini sudah turun-temurun ribuan tahun, mulai dari Bapak-Bapak gereja sampai kita sekarang. Jadi memandang teks Alkitab, apakah harus secara biblika atau dogmatika? Bolehkah kita memasukkan dogma kita terhadap satu teks Alkitab? Nah, ini sering menjadi pergembatan dan tidak akan pernah ketemu ujungnya. Nah, kita akan melihat pembahasan yang diberikan alasan oleh Dr. Polman. Polman ini guru besar dogmatika di Belanda, Kempen. Ini adalah guru dari dosen saya yang membagikan dari materi ini, yaitu Pak Pendeta Dr. Andresi Wango. Makanya saya mengambil contoh dari Polman. Bapak-Ibu Saudara bisa juga membaca dari Herman Bafing, yang tentunya menggali tentang dogmatika reform. Bagaimana kita memandang reform itu. Nah, saya coba membagikannya dalam bentuk word, Bapak-Ibu Saudara, supaya membacanya lebih mantap. Iya. Oke. Saya harap kelihatan. Benarkah dogmatika tidak bisa berbicara secara objektif? Nah, ini dia yang mau kita bahas. Benarkah begitu? Ada beberapa yang dikaitkan oleh Polman, guru besar dogmatika. Pertama, dia lewat pandangan dari Aufklärung. Ini adalah anak dari Lenasans dan humanisme yang muncul di Eropa sesudah abad kegelapan. Dark of Ages. Pertama, hal berpikir dalam skema subjek-objek. Bisa kita lihat di sini di bagian A1. Manusia sebagai subjek adalah titik pusat, sedangkan yang lainnya adalah objek. Ini terkenal dengan kalimat dari seorang filsuf Rene Descartes. Kogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Dengan kata lain, akal manusia itu sumber pengetahuan. Akal manusia itu sumber pengetahuan. Bapak-Ibu Saudara, kalau sudah nonton kita, ada juga video yang membahas tentang ini nanti. Yaitu membahas tentang Immanuel Kant, Frederik Schellmaker, yang bagaimana memandang imanensi Allah. Bisa lewat pikiran. Ini juga dikaitkan dengan filsuf yang terkenal, Rene Descartes, Kogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Akal manusia adalah sumber pengetahuan. Lalu yang bagian kedua, emansipasi dari setiap otoritas a priori. Proklamasi dari otonomi akal dan kebebasan manusia. Artinya akal diproklamasikan sebagai otonom, tidak terikat, dan bebas. Sebagai akibatnya, ada penolakan radikal terhadap dosa warisan yang sangat pesimis. Yang artinya, ya, aku ada karena aku pribadi yang unik, otentik, yang berbeda dari manusia lain. Aku lahir ke dunia ini, dengan diriku ini, tidak mungkin aku memiliki dosa dari orang lain. Itu yang ingin dikatakan di dalam pandangan filsuf-filsuf, di zaman renesans dan humanisme. Salah satu cara berpikir ini adalah Reseo. Ia menyatakan sangat tidak wajar dan sangat tidak bisa dipercaya bahwa Allah hanya berbicara melalui Musa, guna mencapai dia. Kritik historisal kita menemukan bahwa yang disebut dengan penyataan Allah, wahyu Allah, itu justru terjadi dalam sejarah, dalam waktu tertentu. Lalu bagian ketiga, yaitu pelegembagaan hukum ahistoris. Dalam sistem yang dikembangan oleh Descartes, sejarah tidak mempunyai tempat. Mengapa? Karena sejarah tidak dapat memberikan pengetahuan yang pas. Maka semua pengetahuan sejarah dilihat sebagai sekedar mempunyai derajat kedua. Lessing, misalnya menyangkal adanya hubungan antara penyataan yang final dengan sejarah yang setiap kali terjadi secara insidental. Maka yang terjadilah jurang yang tidak terjembatani antara fakta ini dan kemasakinian kita. Ini pemahaman tentang Aufklärung. Ini contoh yang diberikan oleh Dr. Polman tentang posisi dogmatika. Kalau kita membahas tentang Immanuel Kant, tentu banyak teolog-teolog, para sarjana-sarjana Alkitab juga mungkin tidak akan setuju dengan pengaruh atau statement dari Immanuel Kant, walaupun pengaruhnya sangat menduniawi. Sangat mendunia. Sangat luar biasa. Tidak mungkin kita melewatkan apa definisi dan pemikiran dari Immanuel Kant. Pengaruhkan tidak bisa diabaikan. Ini mengatakan suatu nasib buruk dari akal manusia bahwa ia disergap oleh berbagai pertanyaan yang sendiri tidak bisa ditolak. Tetapi sementara itu, akal itu juga tidak mampu menjawabnya. Kok pernyataan-pernyataan itu terus-menerus ada saja. Merespon hal itu kan merumuskan dalit tertentu yang melampaui setiap pengalaman. Dan bersifat terus-menerus. Karena dengan demikian, tidak terdapat ukuran dan batu penguji. Inilah yang akhirnya terkenal dengan sebutan metafisika. Bapak-bapak saudara bisa lihat di sini. Metafisika. Memang metafisika mengambil peranan sebagai ratu dari ilmu pengetahuan. Tetapi dari yang sebelumnya, Aufklärung telah mengakhiri posisi metafisika yang selama ini menekankan kebebasan manusia. Dalam kaitan ini, Kant mentipekan Aufklärung sebagai pintu keluar bagi manusia dari rasa bersalah yang menyebabkan manusia itu tidak dewasa. Aufklärung memberikan satu istilah, beranilah melayani berdasarkan pengertianmu sendiri. Ingat tadi dia itu selalu memakai akal budi. Sedangkan berkatakan pencerahan dari Aufklärung adalah perayaan oleh manusia terhadap kemenangan atas ketidak dewasan yang ia sendiri pilih. Ketidak dewasan adalah kurangnya kemampuan untuk mempergunakan akal tanpa tekanan seorang atau sesuatu. Ketidak dewasan memang dipilih sendiri sebagai sebab-musabab, bukan karena kurangnya akal. Bapak-Ibu Surara bisa lihatkan sangat yakin cara berpikirnya menemukan jalan pembebasan. Dia mengatakan kesalahan dari setiap ortodoksi atau pengajaran awal murni, mereka menampilkan diri sebagai yang otoriter. Berpendapat bahwa dengan metafisika tujuan akhir pelah dan bakal ditemukan. Ini adalah bagian hal yang penting yang perlu disampaikan, Bapak-Ibu Surara. Dalam zaman kantu ada yang rasionalisme dan empirisme. Ini tokonya banyak sekali. Tetapi rasionalisme dan empirisme juga menderita penyakit yang sama. Artinya kedua-duanya berpikir juga menderita dogmatisme tanpa mereka sadari. Bagaimana orang percaya menerima dogma gereja tanpa penyelidikian? Demikian juga rasionalisme dan empirisme menerima tanpa kritis penyesuaian antara pemikiran dan ada. Dalam membahas tentangkan, ada batasan tulis yang dicatat oleh Dr. Coleman. Ada empat dalil dasar. Filosofis guna menjelaskan alkitab. Pertama, tempat-tempat alkitab. Yang secara teoretis dinyatakan sebagai kudus. Tetapi setiap pemahaman dari ajaran yang bersifat transenen mengandung boleh yang memasuki akal praktis harus guna menjelaskan yang terakhir ini. Sebagai contoh, di Tunggal. Trinitas. Ini ajaran yang pertama dan utama. Tidak ada seorang pula yang mampu memahaminya. Secara praktis, ini tidak bisa bermakna. Tidak ada artinya apakah dia alkitab yang patut sembah dan normali 3 atau 10. Tetapi kalau ajaran yang diberi muatan moral sebagaimana dilakukan Kant, yaitu mengacu kepada akal praktis, bisa saja. Hal yang sama juga berlaku pada ajaran tentang inkarnasi dari salah satu pribadi itu. Jadi Kant memandangnya itu bukan secara dogmatik, bukan secara ajaran yang selama ini gereja rumuskan tentang primitas ataupun inkarnasi, tapi ada makna dibaliknya yang bisa dikaitkan dengan kehidupan moral. Ada yang kita terima lewat akal budi kita. Ajaran itu adalah perkara yang sama sekali tidak dapat dipahami. Tetapi bisa dipahami apabila dimuatan praktis, etika dan moral. padahal kalau kita di zaman sekarang menganggap teritunggal itu pasti adalah dogma. Ajaran yang tidak bisa lepas dan itu menjadi doktri dasar dan utama. Nah ini yang penting hal kedua mempunyai kaitan dengan berbagai ungkapan yang antropomorfis mengenai Allah. Di sini malah teolog biblika mempergunakan akalnya untuk menjelaskan hal antropomorfisnya Allah ini. Antropomorfisnya Allah ini. Demikian juga dengan ajaran-ajaran Paulus tentang predestinasi yang banyak ditolak kalau dipandang secara biblika. Tapi kalau secara dogma, khususnya orang-orang reform, meyakini tentang predestinasi. Kedua, kepercayaan kepada ajaran Alkitab dianggap hanya dapat diketahui melalui penyataan. Open bearing. Itu sama sekali tidak dilakukan. Yang terjadi dalam agama, bagaimana melakukan ajaran-ajaran dan perintah tersebut dengan dalil iman yang orang tidak mempertanyakan apa yang harus dipercaya. Sebab iman tidak mengizinkan adanya perintah. Tetapi apa yang merupakan tujuan dengan bertolak dari kehidupan praktis dan moral. Secara teori, apa yang oleh seorang dianggap sebagai penyataan dalam sejarah, siapa yang menegaskan bahwa penyataan moral yang berasal dari Allah atau Iblis, tidak membuat seorang menjadi lebih baik atau juga belum tentu tergolong pada agama yang benar. Jadi, dalam statement ini, dalam garis besar ini tentang Immanuel Kant, dogma itu tidak akan membuat kau menjadi manusia yang lebih baik. Tapi ketika kau memandang sebuah dogma dengan hal praktis akal budi, moral, maka itu yang terpenting bagi Immanuel Kant. Melainkan pekerjaan ini mesti bertolak dari kekuatan murid sendiri dan tidak digesel hingga kesempatan yang lebih tinggi. Semua tempat-tempat ala kita biaya yang belajar dan tersebut mesti dipahami dari kalimat yang pertama. Lalu yang keempat, di mana kerja untuk membenarkan diri menurut penilaian sendiri tidak tercapai, maka di situ ditambahkan akal. Suatu yang bersifat adik kodrati, ditambahkan sehingga dengan dia membuat seorang beriman. Sebagai ringkasan, kelesafat transcendent menemukan bentuk-bentuk penamatan a priori dan pemahaman pemikiran kategoris yang membangun dunia fenomenal dari subjek. Dunia nominal adalah tere incognito bagi akal teoritis. Pengertian tentang kebenaran yang transcendental adalah yang terberpikir dan ada. Dengan demikian digantikan oleh imanensi. Bapak saudara bisa nonton video sebelumnya imanensi ala dengan pandangan Immanuel Kant. Agal praktis mentransendensikan batas dan mempostulatkan ide-ide yang regulatif. Alah kebebasan, kebakaan, atau ketidakmatian. Sebagai keibatnya, maka agama secara isi bertindih tepat dengan moral merupakan dasar bagi dogmatika. Ini poinnya bagi penjelas Immanuel Kant. Sebagai keibatnya, maka agama secara isi bertindih tepat dengan moral merupakan dasar dogmatika. Dogmata hanya bisa terterima apabila bertujuan bagi kehidupan sosial dan berfaedah bagi kehidupan sosial tersebut. Jadi, ringkasnya, kalau bisa saya terjemahkan bebas bagi saudara, bagikan dogma itu bukan yang diawan-awan. Dogma itu bukan yang melulu di atas, di langit-langit, tapi harus turun membumi kepada sosial masyarakat. Buat apa gereja, dan kita mempelajari dogma yang begitu tinggi, tritunggal, dui natur kristus, inkarnasi, dan dogma-dogma misalnya predestinasi, segala macam, tapi itu tidak kotratkan dalam moral kehidupanmu. Nah, ini yang dimaksud oleh Kant. Tidak ada merubah kehidupanmu secara sosial, tidak ada menanamkan nilai moral, dan akalmu hanya stuck pada dogma yang tidak bisa dijelaskan secara lahiria. Itu maksud dari penjelasan Immanuel Kant. Ingat kita di sini membahas tentang dogmatika itu tempatnya bagaimana di teologi. Tadi di pendahuluan saya mengatakan dogmatika sering sekali berseberangan dengan biblika. Lalu yang gemar, ala kita mempunyai kebubawaan sejauh ia berisi kanon agama. Yang ditemukan dalam hal-hal murni akal liah. Apa yang oleh akal otonomi, akal moral, tentukan, dan diretapkan. Sedangkan yang sisa paling pohol dihargai sebagai wahana. Itu dari Immanuel Kant. Lalu ada pandangan Friedrich Schumacher. Dia juga sudah saya bahas di video sebelumnya tentang imanensialah. Bagi saudara bisa lihat. Karena imanensialah juga berbicara tentang dogmat. Padahal Friedrich Schumacher ini mengaku dirinya sebagai teolog Kristen. Pada saat saya sampe, dia adalah orang yang berpikir secara kritis tentang alkitab dan juga ketuhanan. Sering juga sebagai teolog modern. yang dibahasakan orang sebagai seorang liberal. Menarik. Ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan cerita tentang tanda ajaib tentang Yesus? Ini kan sulit jelaskan secara akal, perasaan, dan hal-hal yang nyata. Bagaimana ya? Apakah sederhana dipandang sebagai seorang rabi desa, sebagaimana dilakukan oleh kaum mebionit, atau dengan cara-cara spekulatif dia dipandang sebagai Allah? Kita harus tetap dipertahankan ide dari dasar reformasi di mana terjadi perjayaan kekal antara iman Kristen yang hidup dengan ilmu yang bersifat bebas. Dalam keyakinan inilah, scale marker mendeklarasikan penulisan tentang ajaran iman. Dan dia mengkaitkannya dengan apa? Ini cilai scale marker. Historis. Di video sebelumnya juga di channel kita ini, saya sudah membahas Iwanensialah. Secara pandangan scale marker itu selalu secara historis. Menurut scale marker, perjayaan lama yang dianggap sebagai diinspirasikan tidak bisa dipertahankan. Juga nubuatan tentang Mesias tidak bisa dipertahankan. Dia menganggap itu sudah kadal warsa mungkin ya, usang. Alhasil dalam dogmatikanya, scale marker itu tidak mencantumkan hubungan antara perjayaan lama dengan Kristus. Tidak. Tidak ada hubungannya. Dia akan menganggap perjayaan lama tidak penting. Sebuah studi teologi, dogmatika bersangkut paut sepenuhnya dengan gereja. Sebagai demikian, orang harus mengutip pertama-tama apa yang dimaksudkan dengan persekutuan jemaat. Maka itu, titik berangkat dogmatika adalah kesalahan yang merupakan dasar dari persekutuan gereja. Dalamnya tiga fungsi. Pemikiran, perbuatan, dan perasaan. Inilah yang dianggap oleh tokoh-tokoh penting di jamannya. Bahwa dogmatika itu pemikiran, perbuatan, perasaan. Akar terdalam dari kesalahan tidak terletak pada pemikiran. Juga tidak ada perbuatan. Dengan demikian, scale marker menolak ortodoksi yang berhubungan dengan pemikiran juga moralisme. Jadi, scale marker menolak juga apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant. Maka yang terdiri sama? Perasaan. Scale marker mengedepankan perasaan. Di mana manusia sungguh-sungguh murni? Inilah kesadaran yang langsung. Makanya di dalam imanensi Allah, scale marker mengatakan kita harus melihat Allah itu melalui pengalaman dan perasaan kita terhadap dia. Dengan kesadaran langsung, ia maksud bahwa kesadaran terjadi di luar diri. Juga bukan kesadaran yang diperintah oleh institusi dari luar. Dan yang terakhir, ini dia. Sebelumnya penutup dari scale marker. Maka setiap ucapan dogmatis akan kehilangan relevansinya atau hubungannya tanpa dasar transcendent. Rasa keterganamu tadi yang merupakan keteritian besar bagi ucapan dogmatis. Secara singkat dapat dikatakan kesalahan manusia sangat tekan karena oleh scale marker. Bahkan hal menjadi nyatanya melalui kesalahan kita. Dan terakhir adalah Albert Gitzel. Ini juga teolog yang penting di zaman modern. Dia mengumumkan keselamatan orang Kristen dan teologi terletak di dalam aksi membuang segala metafisika secara lengkap. Nah ini dia. Untuk mengamankan iman Kristen terhadap serangan ilmu pengetahuan dibutuhkan pemisahan yang tajam antara agama dan ilmu, teologi dan metafisika, percaya dan tahu, daripada sama dibutuhkan metafisika. Ini maksud dengan metafisika formal mengandung ajaran. Metafisika itu yang memberi jawab terhadap pertanyaan tentang sifat, asal-usul, hal yang dapat dipercaya, dan kemampuan kita untuk mengetahui. Jadi Albert Gitzel ini fokus sekali ke metafisika, sangat fokus. Tetapi metafisika itu segera menjadi material setelah dia menggabung formalitas. Dan perkara itu dipandang sebagai dapat dipaham. Untuk waktu yang lama orang merupakan dapat sebagai bahwa peralian itu berjalan dengan sendirinya. Lalu dia mengaitkan dengan studi Plato dan Aristoteles, Gitzel belum mendapat bahwa dalam pemahaman tentang kebenaran yang bersifat transenden, berbagai perkara benda dapat dipercaya. Menurut Gitzel, Plato dan Aristoteles tidak melihat pemisahan yang radikal antara kenyataan-kenyataan rohani dan kenyataan rohani. Kenyataan-kenyataan rohani dan kenyataan rohani. Jadi kalau kita memahami di filsafat Plato dan Aristoteles dan ada yang terbagi-bagi tentang dalam metafisikanya. Gitzel memandang itu harus ada pemisahan di dalam itu. Semuanya itu ditempatkan di bawah pengerjaan tentang ada yang umum termasuk Tuhan dan manusia. Menemukan dan mengetahui metafisika material sebagai objek-objek. Gereja, Katolik, dan Protesan menerima metafisika ini dalam teologi mereka. Sebagai demikian, ala dan manusia ditempatkan sebagai objek-objek, sebagai kebenaran objektif di mana di luar segala relasi dianggap diketahui. Ala, di dalam mencari mereka tentang ala, ala itu dibedah secara sewenang-wenang yaitu ala sebagaimana dirinya sendiri, ala sebagaimana ia tampil di depan kita. Lalu dogmatika ditangani sebagai sistem dari kebenaran iman yang objektif yang berada di luar dari segala sesuatu yang bersifat korelasi. Pendeknya, kebenaran-kebenaran rohani agama ditangani semata oleh kebenaran rohani objektif. Kita melihat tentang Ritzel, bahwa inti dari apa yang dikatakan dia, bahwa dia juga mengkaitkan dengan filsafat Immanuel Kant, filsafat kritis yang diperkenalkan dikembangkan oleh Kant, pemahamannya kebenaran gugur. Ini juga punya makna bergantung berbagai teologi. Sebagai demikian, setiap pemakaian pentafisika material lalu menjadi tidak mungkin. Karena pengetahuan kita memang terbatas, pengetahuan kita hanya tiba pada hal yang bersifat fenomena saja. Sedangkan yang nomena, tidak kelihatan, itu tidak bisa kita ketahui. Bagi kita, Kristus mempunyai nilai Allah, yaitu cinta kasih, yang dengannya kita dibebaskan dan mengarahkan kita kepada kerajaan Allah. Mata Allah memang hanya dikenal dalam karyanya atas hidup kita. Allah menghukum saya di dalam sesal. Kristus menghibur, menggalakkan hati saya apabila saya merasakan nilai-nilai dari peladannya. Dan saya mengarah kepada motifnya. Oke, demikian yang bisa saya bagi dalam pembelajaran kita tentang prologomena dan dogmatika. Jadi memang kita harus bisa memandang teologi dari awal kata pengantar untuk kita bisa memahami siapa Allah itu. Walaupun banyak tokoh-tokoh yang menganggap Allah tidak bisa kita pahami secara luas, memang pemikiran kita yang terbatas tidak akan bisa memahami dia secara luas. Jadi pandangan ini penting kita pelajari supaya kita tahu apa makna dari prologomena teologi. Itu penting sekali. Dan sekali lagi saya sarankan ini adalah buku-buku yang sangat penting untuk dibaca, dibeli. Khususnya bagi anak-anak teologi untuk belajar tentang teologi. Khususnya di teologi dasar. Teologikum Biblicum bisa juga kita belajar ini. ya, ada Thomas Aquinas Immanuel Kant, Frederick Schellmaker, Herman Buffing, dan Paul Tillix. Oke. Kita akan kembali lagi dalam program-program lainnya di Youtube kita Hanyal Kitab. Mari kita terus belajar bersama untuk memahami fenomena kekristenan, filsafat, teologi, doktrin, biblika, dogmatika, dan juga fenomena-fenomena yang ada di gereja di zaman sekarang. Sampai ketemu lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus selamat menikmati